Selamat datang di Kotaro Kreatif bareng sama saya Wawan Kotaro dan Mipa Zuzuzu Papi Zuzuzu Monetisasi Youtube Shot 2023, 1000 subscriber 2 dan juga 10 juta viewers 90 hari terakhir 3 bulan harus 10 juta viewers Wow Baru itu ya baru ya Nanti 2023 2023 2023 Bakal dilaunching Udah resmi dan udah rame udah ada yang semangat ada yang komen semangat pasti bisa ada yang gampang bang ada yang mustahil ada yang bilang waduh ada yang lebih parah lagi apakah Youtube sudah kehabisan duit Dari pada mengikuti omongan netizen youtuber pemula yang belum berpengalaman lebih baik saya bertanya langsung sama youtuber shot yang udah bisa dibilang udah merasakan apa itu yang namanya bonus shot apa itu monetisasi meskipun belum kan udah udah monet monet kan duit kan di shot dan udah 100 Dari konten 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 belum selesai drama 4000 jam tayang banyak yang 10juta reviewer sudah bisa berpengalaman ketika kalian sama 10 juta viewer viewer bukan gak dihitung durasi tapi berapa kali ditonton ya berapa kali tapi 90 hari kalau 4000 jam tayang kan 12 bulan ya 90 hari berarti tiga bulan bangat itu berat atau enggak kalau yang saya alami ya tiga bulan dulu enggak 28 terakhir kadangnya 14 juta ya waktu ada yang beledos videonya yang mudah-mudahan pas waktu dibuka itu ini itu yang terjadi sekarang ya di channel anda ya 100.000 subscriber 160.000 160.000 subscriber tiga bulan 90 hari itu satu bulan ya satu bulan iya kan 28 hari 28 hari 28 hari ya enggak sampai satu bulan habis saya dibawa bocil sih itu berapa 14 juta 14 juta berarti kalau 90 hari ya 50 jutaan ya semoga ini kan masih belum gitu ya cerita ini kan anda sudah di atas nah bagaimana kira-kira youtuber pemula ada yang bilang muda ada yang bilang susah itu gimana menurut anda ya dibilang muda yang muda dibilang susah ya susah tergantung pola pikir ya tergantung pola pikir ya saya nyarankan tetap semangat guys bikin konten yang benar-benar menarik nah kan poinnya disitu kan nah menarik ini sesuatu hal yang membuat mereka bingung gitu menarik gimana bang ada yang bilang sepuluh juta orang satu video aja seribu aja susah banget katanya gitu ada yang kata siapa ada yang sempat berdebat nih waktu live streaming waktu di komen-komen ada kata siapa saya upload setiap hari air saya kaget Bang ada 100.000 viewer katanya padahal subscriber belum seribu Bang nah bagaimana menurut kalau yang saya alami siang saya alami kemarin ada yang ini beledos lagi video minggu kemarin kalau nggak salah kalau nggak salah iya satu jutaan kalau nggak salah lebih lah itu aja dapat subscriber hampir seribu satu video itu satu video subscriber ya kalau subscriber sih aman maksudnya tidak kebanyakan yang komen itu seribu ternyata shot bisa menambah subscriber Bang nggak nyangka sehari bisa 200 channel kecil ya iya bener sehari 200 nah yang kita bahas viewer kira-kira viewer susah nggak sih dapetin viewer di shot kalau menurut saya lebih mudah lebih mudah saya juga pelaku bikin konten yang panjang juga durasi lebih dari satu menit itu memang lebih susah di video panjang kalau shot mudanya kenapa nih kalau boleh tahu bocorannya iya mudahnya nggak tahu logis kan kita nggak tahu algoritma seperti apa dapurnya YouTube dari pengalaman Mipa Zuzuzu celahnya itu mudahnya gimana sih mudahnya kan kebetulan saya di dunia hiburan kan komedi ya 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 ketika sebuah konten itu lucu ibaratkan gitu menarik di lucunya dan relate dengan penonton nah dengan penonton itu bakalan ini bakalan up videonya ya nggak menutup kemungkinan ya semua adalah dari kata kunci judulnya juga harus menarik kan kata kunci juga berlaku juga nggak kata kunci yang apa ya ya perlu juga SEO berarti ya saya bilang sih yang menarik aja sih menarik perhatian judulnya nggak semaksimal video panjang mungkin SEO-nya ya ah nggak semaksimal video panjang terus ditumbil juga di gambarnya semua berkaitan thumbnail kan nggak pakai thumbnail shot ya bisa pilih kan kalau di BC Oh tapi kan kebanyakan kan nontonnya di handphone jadi kayaknya nggak perlu thumbnail deh enggak kalau ya kan penonton yang lihat oh pernah aku sekali upload viewer masih turun tuh aku ganti judulnya gambarnya aku ganti yang satunya kan ada pilihan tiga pilihan default di PC ya viewer berubah berubah ya mungkin dampak yaitu solusi salah satu ya salah satu mungkin penonton datang ke ke halaman channel jadi orang nonton terus penasaran masuk ke halaman channel akhirnya kan kelihatan tamennya ya ya bisa juga itu mungkin tahapan ini ya buat itu berpemula tahapan kalau sudah banyak videonya perlu juga ya tamennya perlu juga meskipun nggak nggak seperlu lebih ke judul sama isi videonya yang memang targetnya tetap di handphone sih cuman kan beberapa orang kan ada yang lewat PC juga untuk nambah-nambah nambah melengkapi melengkapi terus konten masalah konten nih kebanyakan yang dibahas karena ini imbas dari pembahasan video panjang yang mereka bahas itu adalah hanya kata kunci SEO ya terus tamnel terus dan sehingga para youtuber pemula karena sibuk mengejar 4000 jam tayang dan seribu subscriber dan mereka melupakan bahwasannya esensi sebenarnya sebuah channel itu adalah konten isi video kira-kira ini kayaknya short menurut saya nih ya short ini kayaknya lebih condong ke bagaimana si kreator ini fokus ke konten karena tamnel udah nggak ada gunanya yang enggak enggak semaksimal video panjang terus subscriber juga mudah karena kenapa kalau menurut saya nih penonton short itu memang murni penonton murni kalau itu berpanjang itu kebanyakan penontonnya ini adalah youtuber juga yang riset atau enggak saling subscribe ya Nah kalau menurut Mipas Yuzu gimana apa itu konten untuk konten gimana sih supaya direkomendasikan di feed short apakah harus punya karakter harus harus quantity maksudnya harus banyak-banyak upload apakah nggak usah banyak-banyak sehari satu saja tapi fokus ke kualitas video kualitas dalam artian ya bukan kualitas videonya tapi kualitas konsep videonya atau gimana sebenarnya kalau pendapat saya pilihan sih banyak sekali ya ya kenalan yang youtuber-youtuber memang ada yang sehari 20 ada 10 ada yang lima pilihan dia pengen boomingin kontennya alukaritmalah berkaitan dengan itu ya biar terekomendasi terus jadi dia jelas namanya kuantitas kualitasnya mengikuti secara tidak langsung secara gak langsung mengorbankan kualitas karena efektivitasnya sekarang udah nggak 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 ini ya nggak bisa nyampe ke situ yang kedua pilihannya adalah kualitas berarti kualitas itu ya minim kalau short saya boleh sharing ya kalau saya pribadi sekarang satu tiap hari kenapa satu sampai karena proses kreatifnya beda ya lebih beda hiburan temanya kan masih mikir konsep alur cerita lucunya dimana syutingnya juga ya agak-agak perlu tenaga energi yang lebih perlu acting juga nah itu itu analisinya besar banget besar malah like aku lihat konten-konten malah suka kalau aku malah lihatnya kayak tutorial bunga-bunga gitu tutorial makanan seperti itu lebih lebih mudah gitu loh sudah ada objeknya tinggal diolah semenarik mungkin kalau Mipas Juju kenapa satu ya karena memang agak ini ya agak agak proses kreatifnya agak panjang sepedanya dua pun bisa tiga bisa cuman kan ya adalah kerjaan lain kan gitu biar juga biar fresh juga ya terkadang ada endorse juga biar waras juga ya biar waras takut gila saya oke oke tips buat para youtuber pemula yang nggak bisa berproses bukan basicnya bukan orang kreatif kalau Mipas Juju kan suami istri saya tahu dia juga terutama yang lebih kenal duluan sih sebenarnya si Mami Juju dia juga pernah satu band sama saya kalau suaminya ini sebenarnya baru kenal setelah konten ini ya tapi saya tapi saya tahu dulu dia adalah artis juga sebenarnya terkenal juga terkenal vokalisnya tapi Anda di belakang ya di belakang bagang panggung nah ini kan kalau Mipas Juju kan memang basicnya orang entertain jadi nggak nggak susah untuk berproses kreatif di kontennya Mipas Juju di shot nah untuk untuk youtuber pemula kan orangnya kebanyakan bukan orang kreatif kebanyakan orang ya orang biasa gitu orang biasa kebetulan pengen pengen dan punya kemauan keras untuk bikin konten bukan basicnya orang entertain nih ya ya suruh bikin video komedi yang orang yang nggak lucu misalnya orang biasa apa nih solusinya misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak perumahan yang gabut pensiun daripada nggak ada kerjaan bikin konten nah apa nih solusinya apa nih misalnya banyak sekali ide-ide malah saya pengen pengen bikin konten tersebut malah pakai jadi umum perumahan yang gabut ya saya kadang habis bikin konten gabut ngapain ya ya bikin tanaman itu sebenarnya makanya kayak ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak gabut itu bisa misalnya dia apa bercocok tanam misalnya di konten kalau ibu-ibu masakan pasti jago masak bikin aja resep masakan jadi konten tuh pasti dibutuhkan misal cara membuat nasi goreng oh apa aja oh nih bawang sekian 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 pasti ditonton orang dan banyak sekali saya temui di snack video di dimanapun lah mesos lain itu banyak ya pasti dibutuhkan dan selamanya kan nggak mungkin berubah sih iya 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 resep nasi goreng 5 tahun lagi kan nggak mungkin berubah nasi goreng jawa cara mengaduk kopi buat suami ke kanan atau ke kiri iya iya apa dicilup gini-gini nggak mungkin berubah atau mengaduknya pakai blader atau itu sebenarnya sesuatu yang sangat bermanfaat sih kalau saya malah lebih susah di dunia buran harus update terus harus berubah terus karena ada proses kreatifnya ada proses kreatifnya tapi kalau hal seperti itu saya jamin sama nggak nggak mungkin berubah 10 tahun lagi ya bikin nasi goreng jawa ya sama sih mungkin iseng-iseng ada kucing di videoin kucing nah bisa ada juga ya cara makan kucingnya juga bisa terus meskipun yang bisnis juga bisa baju jualan baju kan jadi konten juga bisa semuanya bisa pokoknya sekarang apa yang ada di sekitar ya iya bisa jadi konten ini kayaknya YouTube para youtuber pemula nih ya dibantu ya untuk shot ini untuk mempermudahkan kalau video panjang kan mikirnya agak panjang banget ya untuk memuaskan penonton dengan video panjang itu susahnya minta ampun bener sekali nah kalau video pendek ini kan kebanyakan penontonnya itu nonton bukan karena mencari sesuatu tapi memang dia disodorkan sesuatu jadi kebanyakan kan penonton nonton secara tidak sengaja eh lewat kan kan masuk satu kali tonton kan nah ya ini untuk youtuber pemula nih kayaknya lebih mudah ya dengan shot ya apa yang ada daripada tahu juga setiap hari para youtuber ini bikin story WA bikin story WA terutama daripada bikin story WA yang curhat-curhat kenapa enggak bikin di upload di short aja kan juga bisa menjadi hal yang menghasilkan kayak gitu ya sebenarnya media media tanah itu udah ada disediain kalian tinggal bangun aja tergantung orangnya iya sebenarnya pendapat saya lebih susah sih video berdurasi panjang jadikan pendek kan segala sesuatu itu atau informasi itu dijadikan sesingkat mungkin sesingkat mungkin ya itu susahnya memang disitu kalau boleh curhat cuman ya semua membutuhkan video pendek dimanapun untuk ini untuk konten yang seperti mie pas susu ya tapi kalau untuk konten-konten keseharian ada apa ada bunga ini namanya bunga terus makanan dan lain sebagainya itu kayaknya lebih mudah ya mudah mudah sebenarnya yang mempersulit itu Oh nggak nggak melakukan sih nggak do it udah upload aja nanti sebenarnya kalau saran dari saya nanti berkembangnya sebuah kualitas sebuah konten itu ya proses kalau udah jalan ya intinya berproses ya betul nggak ada manusia tiba-tiba kreatif pinter pasti ada prosesnya Oh ternyata viewerku sedikit berarti harus aku giniin ibarat kopi itu lupa pahit ya aku tambahin gula jadi strategi apapun cara apapun muternya balik lagi pasti endingnya bilang proses proses karena mau nggak mau emang ya itu berproses ya ya tinggal keperuntungan yang menentukan guys dan juga etos kerja tanpa menyerah itu ya kerja keras kondisi channel sekarang bukan berarti itu menentukan menggambarkan masa depan channel ya bukan ada yang channel-channel yang hari ini besar belum belum tentu juga belum tentu juga ada yang subscriber jutaan tiba-tiba beberapa bulan meledak makanya jangan ini ya kali ya jangan menentukan nasib sendiri dengan melihat kondisi channel hari ini ya ya sepakat nggak sepakat karena kita nggak bakal tahu masa depan kalau misalnya channelnya masih kecil berarti di bawah rendah hati boleh rendah diri jangan ya ya turun jadi jangan meremehkan ya bener tetap kita harus berusaha ya ya juga tugasnya adalah berdoa dan berusaha ya terus kalau misalnya posisinya di atas juga jangan sok-sokan masa depan saya celah belumnya belum tentu lalu dia berhenti pun juga nggak mungkin jalan buktinya mepas susu-susu 160 subscriber saya minta aja collab mau nanti sejuta ya nggak mau lah nanti dia baper gitu takutnya takutnya dia baper tapi nggak baperan nggak gitu jangan bawa nama-nama baper ya oke siap nanti ada yang tersinggung lagi ngegak next jadi itu ya ya jadi harus betul-betul konsisten kerja keras sudah sebenarnya kayak gitu ya Iya 10 juta viewer bisa nggak kira-kira bisa semua itu konsisten apalagi ada effort lebih sehari bisa dua kali lima kali video pasti bisa kebanyakan ya kalau saya berpendapat bahwa aku gini-gini yang yang terjadi di atau yang terungkap di komentar yang saya sering nonton juga ngelung aku udah gini banget udah gini ya udah jalanin terus kebanyakan itu orang itu berstagnan akhirnya berhenti pasti itu penyakitnya itu iya betul jadi seolah-olah jatuh itu sebuah hasil akhir padahal itu adalah awal ya awal itu naik turun itu wajar wajar turun itu ada yang lihat itu wajar itu saya juga ngalami kok itu hanya drama di dalam otak ya drama kalau udah yakin pasti kalaupun kalaupun lagi turun lebih daripada energinya dihabiskan untuk mengeluh lebih baik belajar dipelajari belajar apa sih apa kenapa kau bisa turun Apakah video saya kurang menarik itu introspeksi Apakah terak video saya itu terlalu enggak penting buat tempat dari situ ya kau juga ada channel kotorokreatif untuk iya wajar bagus ini guys kotorokreatif dan jangan lupa juga mampir di Mipazuzuzu biar 200k guys jadi untuk youtuber pemula yang pengen tahu Mipazuzuzu penonton silahkan datang ke Mipazuzuzu itu shot lihat lihat konsep dia untuk cari inspirasi kegilaan saya dan istri kok bisa banyak rewardnya ya Nah itu bisa ditonton ya konsepnya bisa ditiru itu boleh nggak ditiru boleh boleh meniru konsep tapi karakter tidak akan bisa ditiru asik Terima kasih Mipazuzuzu Papi Zuzuzu ntar gini info ntar 200k aku bikinin giveaway asik apa nih dulu 100 udah bikin udah apa nih hadiah lu rahasia masih rahasia pokoknya 200k aku bikinin giveaway gitu ya Iya ya udah sekarang langsung tonton Mipazuzuzu subscribe channel Mipazuzuzu dan jangan berharap Anda di subscribe balik ya karena bukan sub for sub ya ya bener betul kalau kalian suka Iya nih ya kalau kalian suka subscribe komen kalau nggak suka ya nggak papa kita jangan berharap dia subscribe balik biarkan orang lain yang subscribe channel Anda ya sesuai dengan minatnya itu sebenarnya oke terima kasih banyak thank you sukses jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar tidak ada youtuber yang gagal yang ada adalah youtuber berhenti upload bye